Oke, selamat pagi teman-teman Jumpa lagi bersama saya Agur Raka Hari ini saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semua Jadi hari ini saya akan melanjutkan program bonsai kelapa yang sudah 5 bulan teman-teman Jadinya awalnya bonsai kelapa ini Saya membiarkan di secara alami Kemudian saat 5 bulan saya mulai proses untuk mempecahkan daun dan menggerdilkan Ini sangat-sangat mudah sekali teman-teman khususnya buat pemula Jadinya buat pemula jangan skip video ini Banyak pengalaman yang saya akan berikan buat teman-teman semua Sangat gampang sekali Apa sih medianya, kemudian bagaimana cara perawatannya Kali ini saya akan melanjutkan untuk mempercantik bonsai kelapa yang sudah 5 bulan saya program Bagaimana perkembangannya Tetap stasiun disini Jangan skip video ini Buat teman-teman yang belum like dan subscribe atau baru bergabung Tolong like, subscribe, atau komen di video ini Sehingga saya lebih semangat untuk berbagi pengetahuan tentang bonsai kelapa Buat teman-teman semua Oke, kita sama-sama tetap belajar Hari ini saya akan melanjutkannya Bagaimana perkembangannya Tetap nonton di video ini Oke teman-teman Ini adalah bonsai kelapa yang saya programkan selama 5 bulan teman-teman Jadinya Saya akan menunjukkan buat teman-teman Kapan sih terakhir saya memposting atau membuat programnya kelapa ini Yaitu pada 5 bulan yang lalu Jadi disini ada Ada screenshot saya Bulannya Juga teman-teman bisa lihat disitu Adalah 5 bulan yang lalu Oke, ini perkembangannya teman-teman Nah, nanti kita akan bongkar Dan saya akan menjelaskan lagi Apa sih media yang di bawah ini Jadi ini adalah toping Yang saya gunakan adalah pasir malang teman-teman Apa sih fungsi pasir malang ini Tapi pasir malang ini Karena memiliki pori-pori Dia juga cukup bagus untuk menerai nasi air Dan juga bisa sedikit menyimpan air Tapi bukan ini media utama Media utama itu ada di dalam teman-teman Nanti saya akan jelaskan Jadi teman-teman lihat semua Dari 5 bulan yang lalu Yang sama sekali Tidak pecah daun Sekarang ini sudah 5 bulan kelima Teman-teman Ini semua sudah pecah daun Kita lihat dari yang awal Daun yang paling pertama Ini juga sudah pecah daun teman-teman Ya, ini bukan di sobek Ini adalah pecah daun sendiri Kalau dilihatnya bagaimana sih Yang pecah daun bukan di sobek ini Dia punya renggangan Jadi ini adalah Asli pecah daun teman-teman Oke Kemudian Ini juga Yang ini yang kedua Kemudian ini yang ketiga Ini yang keempat Ini yang sekarang kelima Ya, jadi teman-teman lihat Bisa tahu Ini sebenarnya sudah ada yang saya potong Lagi terakhir kemarin Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 Teman-teman bisa bayangkan Dalam 5 bulan Sudah 6 daun yang pecah Biasanya Dengan program saya 1 bulan saya akan menghasilkan 1 daun Dan Setengah Biasanya sudah Tunasnya sudah mulai Seperti ini teman-teman Sudah mulai panjang 1 bulan Menghasilkan 1,5 Daun Jadi, jangan heran Bagaimana sih Kehasianya Kita akan bongkar Sekarang Oke Oke Awalnya Saya harus Kekusakan dulu Ini Lampang sekali Teman-teman Saya akan jelaskan Sedikit media Yang saya pakai Ya Teman-teman sudah tahu Semua media saya Saya menggunakan ini Teman-teman Ini adalah Sabut kelapa Di saat kita bongkar Teman-teman Medianya Bahan ini Tidak akan Satu bonsai ini Tidak akan Stress teman-teman Karena Saya Menggunakan Bahan-bahan yang lembut Teman-teman Bahan-bahan yang lembut Seperti Sabut kelapa Oke Oke Sebenarnya Saya bantu Dengan Air Selamat Nek Karena Sebentar Saya akan 10 bulan Sudah umurnya Biasanya Saya Mencari bibit Itu Yang Batok kelapanya Besar Karena Saya tahu Bahwa Semakin besar Batoknya Nek Isinya Itu Semakin Banyak Jadi Dia bisa Men-supply Menjuburkan Kemudian Kita Oke Teman-teman Kita Setikin Disini Tetap Nambang Video ini Kita Akan Lanjutan Merawat Oke Teman-teman Jadi Disini Saya akan Pakai gerinda Biar lebih cepat Buat teman-teman Yang tidak punya gerinda Bisa juga manual Menggunakan tangan Juga bisa Teman-teman Oke Karena Saya memiliki gerinda Jadi Saya pakai gerinda Biar lebih cepat Prosesnya Dan Hasilnya juga Lebih bagus Karena Kita akan Mengamplas Sampai Di bagian Kulit Tengah Yaitu Biasanya Kulit itu Berwarna Kehitaman Jadinya Di saat Kita Furnish Nanti Dia akan Sangat Bagus Oke Kita lanjut Biar lebih cepat 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 nanti kita akan keris ini biasa teman-teman saya taruh paling di bawah selapanya saya taruh di bawah ini ini banyak ini 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 kita biar bersih oke kemudian kita bersihin akar-akar yang seperti ini saya biarin aja sebagian nanti proses selanjutnya lagi saya akan bersihin sehingga dia tidak stress oke proses berikutnya kita furnis oke teman-teman jadi disini furnis yang saya pakai ini oke seterusnya biar saya akan mulai furnis untuk untuk furnis akarnya nanti kita akan furnis jadi proses kedua untuk furnis akarnya nanti berikutnya oke 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 kemudian kita jemur lagi beberapa menit agar dia kering kemudian kita lapisin lagi sekali teman-teman oke oke teman-teman gimana prosesnya semakin baik ya semakin bagus kelihatannya selanjutnya selanjutnya kita akan program lagi yaitu mengucilkan daun ya ini berumur 10 bulan teman-teman lihat daunnya teman-teman udah pecah semua nanti bulan depan kita program lagi selanjutnya ini belum selesai teman-teman ini masih proses bagaimana perkembangan setelah lagi dua bulan atau satu tahun umurnya baik teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini nanti kita akan jumpa lagi yaitu pada proses selanjutnya yaitu dua bulan kemudian tapi jangan bosan-bosan untuk menonton video saya karena sangat bermanfaat khususnya bagi pemula oke dan sampai ketemu di next video berikutnya dengan tema bonsai kelapa selanjutnya monitor industrial yang lainnya sampai ketemu salam sehat semoga sukses semua semoga cepat disembuhkan sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati